hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali tentunya yang bersama saya jadi di kesempatan kali ini kita akan bahas cara menghilangkan logo kinemaster ketika kita editing sebuah video ya jadi untuk watermarknya bisa kita hilangkan dan disini kita langsung saja ke dalam tutorialnya ya oke di sini kita langsung saja masuk ke dalam aplikasi dari kinemasternya tonton ya kinemaster ini kita gunakan untuk editing dari YouTube maupun fanspec ya oke disini tinggal kita beli saja 16 banding 9 kemudian kita klik saya bagian buat oke jadi seperti ini tontonnya jadi untuk tampilannya akan seperti ini silahkan teman-teman bisa masukkan saja untuk videonya jadi sebagai contoh disini admin akan masukkan video yang ini ya oke seperti ini tinggal kita klik saya di bagian ek ya oke jadi disini saya sudah pilih ataupun sudah memasukkan videonya tinggal kita klik saja di bagian ek oke jadi otomatis disini masih ada watermarknya jadi di bagian atas masih ada watermark dari kinemasternya kemudian cara untuk menghilangkannya tinggal kita klik saja bagian videonya kemudian kita pilih di bagian pan dan zoom ya jadi di menu pan dan zoom kita klik seperti ini kemudian setelah seperti ini tinggal kita klik saja di bagian menu sama dengan oke setelah kita pilih di bagian sama dengan ya jadi disini ketika logo merah ini sudah berada di dua video ini silahkan teman-teman bisa diperkecil saja untuk videonya seperti ini oke jadi kita paskan sampai kinemasternya hilang tonton ya oke jadi kita bisa atur mundur ya oke jadi kita atur mundur seperti ini jadi sebenarnya untuk cara menghilangkan kinemaster dengan versi yang berbayar itu sangat mudah ya tetapi disini kita versi gratisan kita bisa menggunakan trik seperti ini oke jadi ya ketika kita klik di bagian sama dengan jadi tadi di bagian menu pan dan zoom ya oke kita klik seperti ini kemudian kita pilih di bagian sama dengan ya oke sama dengan seperti ini kemudian kita mundurkan ya kita paskan saja seperti ini kemudian setelah seperti ini tinggal kita save saja tontonnya tinggal kita save dengan cara klik saya di bagian tanda panah di sebelah kanan atas kemudian kita pilih di bagian simpan video tinggal kita tunggu saja sampai 100% kemudian kita bisa menggunakan aplikasi tambahan nanti oke dan disini sudah mencapai 100% silakan teman-teman bisa install untuk aplikasi tambahnya yaitu namanya aplikasi capcut mungkin tidak asing ya untuk aplikasi ini oke kita masuk ke dalam aplikasi capcutnya dan kemudian tinggal kita masukkan saja video sudah kita buat tadi oke kita masukkan seperti ini dan disini masih ada logo kinemasternya kemudian tinggal kita tekan saja bagian videonya kemudian disini kita zoom seperti ini teman-teman oke jadi otomatis untuk watermark dari kinemasternya akan hilang nah oke disini tinggal kita simpan saja kemudian jangan lupa untuk di watermark di bagian atas kita klik kemudian kita hapus dan disini tinggal kita save saja tonton oke jadi kita bisa menggunakan aplikasi tambahan yang namanya adalah aplikasi capcut dan mungkin tidak asing juga untuk aplikasi ini banyak juga sering digunakan untuk editing jidak juduk ya oke jadi disini tinggal kita tunggu saja sampai 100% oke disini sudah berhasil ya dan sudah selesai tinggal kita cek saja untuk hasilnya jadi teman-teman bisa menggunakan aplikasi dari capcut untuk memotong dari videonya ya jadi yang pertama tadi adalah hasilnya adalah masih ada kinemasternya kemudian sekarang sudah tidak ada teman-teman ya jadi bisa kita potong menggunakan aplikasi yang namanya adalah aplikasi capcut ataupun aplikasi cutcut ya oke jadi tanpa merubah dari ukuran video ya jadi teman-teman bisa lihat ya jadi sudah hilang untuk watermark dari kinemasternya oke jadi cukup seperti itu saja untuk cara menghilangkan watermark di kinemaster nah semoga bermanfaat jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini oke selamat malam selamat beristirahat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati